Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Atau seperti air Seperti air ini Itu bisa dikatakan dengan zat murni Atau zat tunggal Yang kedua itu adalah zat campuran Zat campuran itu adalah Bisa dari dua zat yang dicampurkan menjadi Satu atau lebih dari dua zat Baiklah disini saya akan Mencontohkan yaitu zat campuran Yaitu dari pertama Kopi Yang kedua itu Adalah gula pasir Yang ketiga adalah terigu Yang keempat adalah Susu bubuk putih Yang kelima adalah Garam halus Yang keenamnya itu adalah Saos Yang ketujuh adalah Tanah pupuk Yang kedelapan itu adalah Deterjen Yang terakhir itu adalah Minyak goreng atau minyak sayur Baiklah disini saya akan Melakukan percobaan kepada kopi Yaitu dengan menuangkan air Saya akan menuangkan air Ke semua Selanjutnya yaitu saya Aduk-aduk menggunakan sendok Aduk sampai rata ya Baiklah kita melakukan Percobaan yang terakhir Yang terakhir adalah kopi Bisa dilihat di dalam kopi ini Itu masih Menjadi dua zat Yaitu kopinya tidak menyatu dengan air Nah di dalam zat campuran itu Ada terbagi menjadi dua Yaitu homogen sama heterogen Homogen itu apa? Hemogen itu adalah Percampuran dari dua zat itu menjadi satu Sedangkan yang heterogen itu Perpaduan antara dua zat Atau lebih juga bisa boleh Tetapi dia tidak menyatu Jadi sehingga bisa dilihat Atau bentuk pembedanya Atau pembatasnya Seperti kopi ini Ini termasuk adalah Heterogen Selanjutnya Selanjutnya adalah air gula Air gula Air gula ini Termasuk Yaitu adalah homogen Karena mengapa? Karena antara gula dengan air ini Menyatu menjadi satu larutan Selanjutnya yaitu terigu Terigu ini bisa kita lihat Ia menyatu dengan air Berarti ini termasuk Apa? Homogen Yang selanjutnya yaitu Susu bubuk putih Dia dijadikan Dimasukkan di satu air ini Ia menyatu Tidak ada pemisahnya ya Itu termasuk adalah homogen Garam Garam ini juga larut ya Termasuk dengan homogen Saus juga menyatu Termasuk dengan homogen Untuk tanah Ini termasuk heterogen ya Karena masih tidak menyatu Bisa dilihat Bisa dilihat Selanjutnya adalah deterjen itu Termasuk dengan homogen Yang terakhir itu adalah minyak Seperti kita lihat Ini termasuk dengan heterogen Karena mengapa? Antara minyak dengan air itu Tidak menyatu Baiklah itu adalah Hasil percobaan dari saya Bila ada kata yang salah Saya mohon maaf Kepada Allah Saya mohon apun Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!